Ustaz, saya nggak tahu Ustaz, istri saya kok berubah Ustaz? Nggak kayak dulu lagi Ustaz. Kenapa Mas? Dulu perhatian, sekarang ini kurang uringan, kayak saya ini nggak pernah tepak, selalu salah. Mungkin sampaian, pernah chattingan sama perempuan lain Mas. Tapi kan nggak ketahuan Ustaz. Ya ini, ini. Ini meskipun nggak ketahuan, Allah yang mengubah hati istrimu itu. Jadi jangan dipikirkan terus, nggak ketahuan terus, amanan. Enggak. Dan itu ada hadisnya. Dua orang saling mencintai, akan dipisahkan dengan orang yang melakukan dosa pertama kali di antara mereka. Dosa itu mempengaruhi cinta. Dosa itu mempengaruhi keretakan rumah tangga. Makanya sampai nih, punya anak nuwakal, ya memang anak nuwakal, tapi itu ada unsur dosa yang kamu lakukan. Makanya cara mengangkat musibah terbaik, bermunajat kepada Allah di malam hari, mengakui dosa-dosa. Beristighfar kepada Allah. Selesaikan urusamu dengan Allah dulu. Nanti insya Allah Allah akan bantu engkau menata hidupmu. Jadi semua petaka itu karena dosa kita. Sampai kita menjumpai perangai yang buruk dari istrimu, iya memang istrimu salah, tapi kenapa kok istrimu seperti itu? Ada unsur dosa yang kau lakukan. Maka cara terbaik nih, sampai nih kalau tukaran sama istri sampaian bapak-bapak, atau ibu-ibu tukaran sama suami sampaian, terutama bapak-bapak nih. Kalau istri sudah meninggi suaranya, diam, jangan dibantah. Sampai dibantah juga percuma. Kalau terjadi keretakan rumah tangga yang sangat dahsyat, dijelaskan, enggak tambah selesai, malah tambah runyam, sudah jangan banyak omong. Nanti malam, gelar sejadamu, berdoa lah kepada Allah yang sungguh-sungguh, minta ampun sama Allah, mengakui dosa-dosa, insya Allah pagi-pagi, istrimu sudah mulai berubah. Kenapa? Karena pemilih hati istrimu adalah Allah. Tak perlu kau jelaskan panjang lebar kepadanya, karena dia enggak nyampe. Cukuplah sang pemilih hati, Allah kau adui di malam hari, kau akui dosa-dosa-mu, minta ampun sama Allah. Kalau kita sudah membereskan hubungan kita dengan Allah, Allah yang akan membantu kita membereskan hubungan kita dengan makhluk-makhluknya.